Intro Iring-iringan peserta karnapal budaya mengular panjang dari jalan Amir Mahmud menuju lapangan Raja Wali Kota Cimahi. Ratusan masyarakat tumplak menyaksikan keunikan peserta karnapal yang memiliki beragam kostum unik. Pemerintah Kota Cimahi menggelar kirap budaya Kota Cimahi 2024 dalam rangka memperingati hari jadi Kota Cimahi ke-23. Tercatat 15 rombongan peserta dari tiap kelurahan menampilkan busana unik dengan tema melestarikan air sebagai sumber kehidupan warga Kota Cimahi. Para peserta ada yang memakai busana daerah, menghias mobil, serta membuat miniatur mata air, sungai hingga air terjun. Ada pula yang membuat patung sapi, gajah hingga kereta cepat yang terbuat dari bambu dilapisi kereta hingga penyerupai aslinya. PJ Wali Kota Cimahi di Kisaromi mengatakan acara kirap budaya Ngarak Cahai ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi Kota Cimahi agar dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Cimahi memiliki potensi besar termasuk melimpahnya sumber air sebagai cikal bakal kehidupan. Kita melakukan parade atau karnapal hias ya, kendaraan hias dan juga Ngarak Cahai. Yang semuanya itu tiada lain adalah agar kita semakin menyatukan seluruh potensi ini untuk menuju tujuan yang sama yaitu Cimahi yang campur. Ini simbol ya, Cimahi itu tersendiri adalah sebetulnya kan Cimahi, air yang cukup. Jadi air sebagai sumber kehidupan. Dan dari air itulah saya pikir kita bisa memaknai betapa air ini harusnya menjadi tujuan dalam rangka untuk kejernihan kita dalam membangun kota ini, kekompakan kita dengan menyatukan seluruh potensi yang ada ya, dan nendaknya juga kita bisa memelihara lingkungan ini. Karena sumber air adalah sumber kehidupan. Jadi pesertanya terutama adalah dari kelurahan, 15 kelurahan, kemudian juga dari beberapa perusahaan yang ada di Cimahi, seperti PT Kereta Api, kemudian PT POS, kemudian juga BJP, juga dari beberapa forum yang seperti forum kebangsaan, dan juga forum kebudayaan yang mengikuti bawai kendaraan hiasan. Di usia kota Cimahi yang ke-23, Diki mengaku pihaknya memiliki segudang pekerjaan rumah yang mesti segera dituntaskan. Namun upaya penyelesaian permasalahan di Cimahi mesti dilakukan secara selaras oleh semua pihak.